tuh ini suasana dapurnya teman-teman Assalamualaikum welcome back to my channel Hai semua apa kabar teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun teman akan berada dan juga selalu bahagia teman-teman hari ini aku sedang berada di kampung ini enak banget tepatnya teman-teman Oke sebelum videonya untuk teman-teman yang kebetulan makin di Rani Chen channel jangan lupa yang belum subscribe subscribe tekan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rani Chen channel dan juga bantu channel ini agar bertambah berkembang terus ya teman-teman terima kasih ya Ternu selamat menonton enggak teman-teman pagi ini aku berada di daerah eh kampung suka resmi kalau masalah ya tari aku tanya dulu kampung kampung suka resmi ya Oh ini kita berada di Kasepuhan Sina resmi yang berada di daerah Pelabuhan Ratu ya perbatasan perbatasan Banten nah ini tempatnya teman-teman aku mau kasih tahu teman-teman di sini ya ini ada dapur yang aku suka ini ya nanti aku akan keliling di sini ada apa aja nah teman-teman kita lihat dapurnya teman-teman ini tuh Assalamualaikum Ibu puternuh lagi masak tuh tuh ini suasana dapurnya teman-teman di suasana di dapur ini namanya apa ya kau 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 kalau bahasa Indonesia apa ya tumpu ya Oh aduh ini ciri khas banget ya lebih pertabungan kayak gini Masya Allah suka banget lihatnya pagi-pagi sudah masak beriwih dengan masak itu teman-teman oke kita lihat ke bawah ada apa ya kita keliling sini ya teman-teman hati-hati wak licin oh Masya Allah ini udaranya enak banget tuh air ini air dari gunung teman-teman dia tuh tadi pagi aku mandi ini jadi di sini baru jam saat enam ya tadi jam sengah lima subuh aku mandi Ya Allah segernya loh ini rumah-rumahnya seperti ini panggung ini apa leit oh leit lo itu tempat untuk padi ini sebelumnya aku perkenalkan dulu ya teman-teman ini saudara aku juga yang mau menjelaskan ini namanya kenalin deng halo semangat pagi buat semuanya semangat 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 udah jalur enak suasananya sini loh adem tuh tuh logonya tuh kesatuan adat Banten Kidul Kasepuhan Sina resmi nah kita menuju leit sijimat tuh leit atau lumbung padi oh ya ini leit atau lumbung padi ini lumbung utama atau leit utama dalam makannya leit sijimat oke di sini eh disimpan padi hasil panen yang sudah diikat kita biasa nyebutnya itu dipocong jadi pocongan ini udah pocong bukan jurik ya teman-teman dipocong di leit ini bisa tersimpan sekitar 3000 pocong Oh satu pocongnya itu kurang lebih beratnya tiga sampai tiga kilo setengah jadi kurang lebih tersimpan sepuluh ton padi ya padi ya berbentuk padi dan ini padi yang ada di sini itu itu sudah ada padi yang berusia puluhan tahun itu masih bisa dikonsumsi Masya Allah enggak ini ya enggak rusak gitu ya itu mungkin sebelum belum sebelum digiling ya sebelum digiling enggak kena kutuk berasnya kutuk Oh masih layak Masya Allah ini sebagai leit utama atau lumbung utama di samping leit warga di tiap rumah biasanya ada kalau kita lihat di bawah juga banyak kecil itu paling muat sekitar satu seribu lah seribu pocong seribu pocong tuh seribu ikat beras eh padi ya teman-teman nah itu juga di bawah sama leit-leit warga yuk nanti kita ke bawah nih teman-teman kesepuhan Sina resmi nah tuh yang dibilang pocong-pocong itu ini ya teman-teman nih tadi nih nih jadi satu satu ikat satu ikat gitu tuh seperti ini ya jadi bukan juri ya oke kita lanjut ya kita lihat ke bawah kita lihat suasana di bawah ada apa ya kita keliling teman-teman Wah iya ada yang sedang nutuk nutuk beras guys numbuk nutu itu numbuk ada yang lagi numbuk tadi tuh di bawah kita lihat ya kita lihat ya tuh iya ini jalanannya tuh iya ini jalanannya tuh iya ini terlalu tinggi ininya iya ini masuk ke bawah boleh eh dipegang nih beratnya segimana Oh ini sekitar 3 sampai 3,5 kilo 3 kilo setengah 3 kilo ini keadaan kering ya berat itu yang lagi tembuk teman-teman ini namanya saung lisung ini lisungnya ini dibilang saung lisung karena ini tempat untuk menumbuk olahraga ibu pagi-pagi sehat ini kalau ada acara hajatan bisa banyakan seru ya jadi ada irama kayak musik bener-bener bisa sambil saud-saud tani musik ini kebayang enggak teman-teman nih kalau lagi rame jadi berirama gitu enak didengernya ya oke yuk kita kemana lagi ibu haturnuhun semangat bekerja kita lihat lagi ke atas ya Aduh tangganya tangganya lumayan tinggi guys kan kalau pagi-pagi tuh ada suara bebek oh si berasnya tuh di lemparin disitu ya Oh tadi naik ya Oh iya 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 pakai tangga dimasukin ke situ yang padinya ya teman-teman yang sebelum ditumbuk satu luit ini kurang lebih seribu pocongan padi ya teman-teman ada tangga oh jadi ini semua di bawah tuh luit-luit ya ini juga mungkin ini yang kecil ya oke teman-teman kita naik lagi ke atas ya gunung ya bu gunung seger mantap seger Oke kita masuk lagi ke dalam ya ini ruangan di atas juga ini kamar teman-teman milih 8 kamar di atas di atas ada 8 kamar Oke kita naik ke atas ya naik Kak kebetulan ini sedang ada mahasiswa dari Nusa Putra ini dinamakan dengan nama-nama padi yang ada di sini ya ada cerai Maryland cerai Layung nama-nama ada 68 beras badi lokal yang ada cerai segeri nama-nama beras semua ya teman-teman nama-nama pagi nama-nama pagi ya lagi ada banyak mahasiswa jadi di sini dipakai jemuran sementara nah ini kita lihat view dari atas teman-teman Masya Allah ada lagi jualan balak-balak ada yang jualan oh itu warung ya itu ke situ luar mana ayo kita ke bawah ada kan ya ada seri kuning ini ada gadog ini nama-nama padi teman-teman ini kamar juga Ustadz di sini woi bangun woi 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 bangun 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 Ustadz jam segini mesti tidur shalat 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 lo udah shalat tidur lagi baiklah di bawah ada warung teman-teman aku lihat tadi yang jualan bakwan kita beli ya tuh suasananya di sini bener-bener pedesaan banget tuh aku suka deh kita beli gorengan mungkus kak mungkus kan kaya apa karoket apa sabaran sok taros so kak 20.000an kak apa aja roket iya kroket bakwan apa ajalah campur bakwan bala-bala udaranya bener-bener segar nah ini kita mau ke balai pertemuan adat ya teman-teman oh masih digembok kita lihat dari luar ini takutnya ada binatang-binatang ayam atau anjing yang masuk oh gitu nah jadi untuk untuk apa ini untuk pertemuan-pertemuan besar apa dengan para sesepuh kampung biasanya dilaksanakan disini sawarah ini namanya balai pertemuan adat ini namanya panggung ajeng ini namanya panggung ajeng oh iya ini untuk untuk kegiatan hiburan biasanya ini kan bisa dibuka oh bisa dibuka dikebawahin bisa kalau ada acara-acara tetap dulu atau misalnya ada request permintaan yang ingin menampilkan kesenian khas disini tradisional bisa gitu oke oh iya ini bisa dibuka nontonnya dari teras ini teman-teman nah ini musiknya seperti biasa musik kesundaan tuh ada gong ada gong ada gong ada ini nih tuh angklung buhun angklung apa angklung buhun angklung buhun ini tidak sebarangan membuat ini kenapa tuh ini dibuat hanya di bulan mulut biasanya oh jadi di bulan-bulan tertentu aja dibikinnya ya kalau misalnya bulan mulut ini belum peres ditangguhkan ke tahun berikutnya oh gitu jadi gak semarangan nih teman-teman bikin seperti itu tuh musik-musiknya ini lebih biasa alat gamelan alat gamelan nah ini kalau disini ada acara nonton kita dari sana teman-teman dari teras segi empat segi empat itu melambangkan unsur-unsur yang ada di manusia karena manusia terbentuk dari empat unsur ada air, api, udara, tanah lalu dibentuk lagi jadi segitiga kita itu lebih ke ditangguh ya atau kalau disini ada kita saran agar amukah jadi kita harus menjunjungi jika hukum menjelaskan agar kita mumpah karding balaria itu salah satu pilau suki yang ada di kesebuatan sinerasi kalau ini ikat ini sendiri namanya parekos gedang apa parekos gedang parekos gedang pemakaian jenis ikat ini banyak jenisnya dan ini merupakan salah satu ikat rekaan buhun jadi ini sudah model ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu wow parekos gedang ini kalau yang lain pakai kalau yang lain pakai ini 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 teman-teman kesepuhan sama aja sebetulnya ini biar kayaknya ini om lebih cocok yang ini cocok dengan mukanya yang sipit kayak Cina buat orang tua seperti ini memang pemakaian ikat itu biasanya kalau untuk anak muda atasnya tidak tertutup kalau yang sudah dewasa itu baru biasanya suka tertutup ini atasnya wah bagus keren kita ganti ini aja itu tiap hari tiap hari jadi kesepuhan sinerasi ini ini sudah masuk jaringan warisan budaya UNESCO nah ini kan ada listnya nih di setiap negara itu ada geopark atau taman geologi ya yang dipilih dengan standar yang ketat dari UNESCO dan kesepuhan sinerasi ini terpilih nih ada di nomor ini ini Indonesia nah Ciletuh masuknya kesini nomor 91 kalau bulan 1 UNESCO Global di seluruh dunia bahkan ada ini spot-spot yang apa yang paling menarik nih buatnya setiap nasi wisata di seluruh dunia nih teman-teman geologi atau geopark termasuk di sini termasuk di apa Ciletuh Labuan Ratu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini menu ini menu sarapan kita hari ini nasinya semua disini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo goyang-goyang. Ini ada semutnya. Semutnya biar kabur. Wah penuh deh. Penuh abis borong durian.